Intro Halo, kali ini aku mau haul dan review tas-tas cantik Ini ada 5 tas yang berbeda Tenang aja, ini bahannya bagus dan harganya murah kok Harganya under Rp 55.000 loh Dan kalau kalian tertarik sama tasnya, linknya udah aku cantumin di description box ya Sebelum itu, aku mau kasih tau kalian nama tokonya Nama tokonya itu APW Store atau Umah Tas Tegal Pengirimannya dari Tegal ya Dan ya, langsung aja kita review tasnya Tas yang pertama namanya Zoya Slingbag Emboss Dia cuma punya satu warna, yaitu warna hitam ini Nih, kalian bisa lihat looksnya kayak gini Cakep, cara bukanya tinggal diputar di bagian depannya kayak gitu Dan dia tuh punya 2 slot kayak gini Dan ukurannya itu 19x6x15,5 cm Strapnya kayak gini, jadi double tali dan rantai Dan warnanya senada sama tasnya Harganya cuma Rp 45.000 aja Dan ini untuk detail tasnya Kayak gini, cakep banget gak sih Bahannya tuh kayak kulit gitu Tapi ini premium gitu loh guys, bagus Untuk harga Rp 45.000 Untuk aku ini super-super worth it banget Dan ini pas aku pake Cantik banget gak sih Warna hitamnya tuh keliatan banget Dan pas gitu dibawa kemana-mana Next, tas yang kedua Namanya Slava Slingbag Rantai Emboss Dia ada 2 warna, yaitu ini Yang broken white dan hitam Liat guys, ini cantik banget Si motifnya tuh Dia terlihatnya agak lebih besar ya guys Kurannya itu 20,5x6x15 cm Motifnya tuh garis-garis Dan cara bukanya emang kayak gini ya Jadi dia simple, ada pake kancing Strapnya itu pake rantai gold kayak gini Dan dia cuma 1 slot kayak gini ya Dan dia tuh bisa dijadiin shoulder bag Dan juga sling bag ya Nah ini dia untuk detailsnya Warnanya tuh broken white-nya tuh cakep Dia gak terlalu putih sih Menurut aku lebih kayak krim gitu Dan pas bukanya itu loh Paling kayak cakep, mewah gitu loh Aku suka banget Ini tuh bahan kulitnya agak beda Sama yang tadi, ini tuh lebih lembut gitu Untuk harganya Dia tuh cuma 45 ribu Jadi sama harganya kayak tadi Dan ya ini pas aku pake Cakep banget Next, tas yang ketiga Namanya Monty Slingbag CG Ada tiga warna Yaitu yang hitam ini Broken white dan maroon Kalian bisa liat detail depannya itu Ada tulisan CG-nya Ini aku pake kamera depan Dan dia tuh pake kancing biasa Ya, dalamnya tuh polos aja Maksudnya Cuma 1 slot Dan Tapi dia punya resleting kecil kayak gini Ini bisa kalian taruh kunci Atau barang-barang kecil lainnya Untuk ukurannya Dia tuh 22 x 6 x 17,5 cm Dan ini untuk detailsnya Cakep banget gak sih warnanya Kalau mau tau harganya Harganya cuma 55.900 Nih details belakang dan sampingnya Dan ya Strapnya kayak gini guys Cakep banget Rantai sama Strap biasa Bisa dijadikan shoulder bag Dan sling bag Jadi 2 in 1 Kalian bisa liat Ini cakep banget Untuk ini maaf Fotonya agak burem Karena ini aku pake kamera depan Dan Backlight Next Tas yang keempat Namanya Wilona Premium Handbag Dia ada 6 warna Yaitu Hitam Lila Klate White Moka Dan Dusty Nude Yang aku pake ini Adalah Dusty Nude ya Ini untuk detailsnya Dia tuh bahannya kayak krokok gitu Dan details depannya tuh Banyak kayak belt-beltnya gitu Dan isinya dia cuma 1 slot kayak gini Dan Untuk talinya terpisah Jadi emang kitanya pasang sendiri Bisa dilepas juga Yang tuh bisa dijadikan handbag Dan sling bag ya guys Bisa juga shoulder bag Karena dia ada pengaturnya Dan ini warna Dusty Nude nya cakep Dan oh iya Ini tuh salah satu bestseller Dari toko mereka loh Nah ini dia untuk detailsnya Cakep banget gak sih Bahan krokoknya tuh Dan Untuk ukurannya Dia tuh 19,5 x 9 x 15,5 cm Harganya cuma 49.900 Murah banget gak sih Resletingnya beneran aman banget Dan isinya muat banyak Cocok untuk dipake kemana-mana Bisa juga loh buat kekondangan Dan Dan ya ini tas aku pake Cakep banget Tuh Kayak bisa liat Warnanya tuh netral gitu loh Sama baju apa aja tuh bisa Next Tas yang terakhir Namanya Camellia Sling Bag Dia cuma ada satu warna Yaitu warna hitam ini By the way Ini tuh tas favorit aku Dari 4 tas yang tadi Nah Ukurannya itu 21 x 13 x 6 cm Untuk dalamnya Dia ada 2 slot kayak gini Dan strapnya tuh Campur gitu Dan dia juga ada pengaturnya Cuma sayangnya Dia gak bisa dijadikan shoulder bag Jadi Sling Bag aja sih Tapi tetep cakep Untuk detailsnya kayak gini Dia tuh di bagian tengahnya tuh Ada kayak Yang seperti cermin gitu Dan kancingnya ini Biasa Bahannya juga Menurut aku bagus-bagus aja Bahannya tebal Kulit gitu Untuk harganya Cuma Rp49.900 Untuk harga Rp50.000 Ini udah cakep banget Dan ini pas aku pake Jujur suka banget Kayak Ini bisa buat daily gak sih Aku suka banget yang ini Kayak enak aja gitu Di boku mana-mana Dan oke guys Segitu aja Kalau kalian tertarik Sama tasnya Linknya udah aku cantumin Di description box Dan thank you guys Bye Bye